A Day In My Life edisi nyusulin Bu Onar ke Surabaya, cek! Hai guys, welcome back! Oke, sesuai judul kalian tau kan aku mau kemana? Nah ini aku diantar sama Aris, otw Bandaracek Ini ceritanya kita udah nyampe dan ketemu sama dokter Inis Yup, jadi kali ini aku perginya gak sendirian guys Kita emang sengaja nyusul karena kemarin Kak Inis ini ada meeting sama calon karyawan Davina Klinik nanti Kira-kira Kak Inis ini siapa ya? Ada yang tau? Coba komen dong! Jadi ceritanya Kak Inis ini lagi gak enak badan Makanya aku suruh duduk aja Nah ini kita lanjutin mau ke gate Dan tiba-tiba kita lari-lari Karena udah last call guys Pantusan tadi pas di luar Kenapa udah pada sepi? Eh eh ternyata kita hampir ketinggalan Untung udah check-in online Lanjut, ini ceritanya kita udah di dalam pesawat Tuh ini aku lagi cari-cari nomor kursi kita Dan udah ketemu gak lama dari itu Kita langsung take off otw ke Jakarta dulu Kurang lebih perjalanan dari Palembang ke Jakarta itu Satu jam lebih dikit Nah ini aku salpong sama pesawat satu ini Dia tuh ternyata mau landing juga di Bandara Sutah Kayak kita tuh mau balapan gitu ya Siapa yang duluan landing? Enggak-enggak, bercanda-bercanda Nah ini kita udah nyampe nih di Jakarta Nah untuk transitnya ini kita kurang lebih menunggu waktu sekitar 2 jaman gitu guys Jadi kita memutuskan untuk istirahat dulu disini Sambil nunggu-nunggu Karena emang biasanya di Bandara itu gak terasa loh waktunya Itu cepet banget Nah kebetulan banget nih Deket tempat duduk kita tadi ada beard papa Nah ini aku mau beli yang roti mini itu sama almond dan coklat Udah selesai ini aku udah bayar Lanjut kita balik lagi ke kursi yang tadi Pokoknya mah ini harus ngemil ya guys Seenggaknya amunisi perut dulu biar gak ngereok gitu loh Tapi jujur liya ini roti emang paling the best, paling enak yang pernah aku makan Karena emang seenak itu Coba aja di Palemang ada cabangnya Aku jamin aku pelanggan setianya Nah gak berasa waktu udah berlalu begitu cepat Ini kita lanjutkan perjalanan menuju ke gate 21 ya kalau gak salah Dan jujur li ini first time aku naik pesawat yang transit Dan aku gak tau kalau dari gate 15 ke gate 21 itu jauh banget Masya Allah Ini sampe-sampai kita lari-lari lagi loh takut masko lagi Nah akhirnya udah nyampe di dalam pesawat lagi Dan kita ini siap-siap mau otw ke Surabaya Waktu yang ditempu kurang lebih 1 jam 30 menitan Tadaa ini kita udah nyampe di Bandara Internasional Joranda Dan lagi-lagi ternyata kita jalan kakinya cukup jauh ya guys Makanya kita naik ini aja Gak apa-apa mumpung masih muda ya kan Lanjut ini kita ambil troli dulu buat ambil koper Nah kopernya udah dapet Jadi kita langsung otw ke depan Buat nunggu jemputan Dan ternyata yang jemput itu Distributornya Davina Surabaya Namanya Mbak Haiga Yang beresok punya acara guys Hihi makasih ya Mbak Haiga Dan Mas Rizal ini suaminya Mbak Haiga Ini kita diajak makan dulu nih sama Mbak Haiga Ya Allah terharum Mbak Haiga sama Mas Rizal baik banget Nah udah selesai makanya ini kita lanjut ke hotel Nyusulin Bu Owner Karena katanya Bu Owner udah nunggu di hotel Jarak dari Bandara ke hotel itu kurang lebih 20 menitan guys Pokoknya kata Mbak Haiga deket Nah ini kita udah masuk ke dalam mobil Dan siap-siap otw ke hotel Dan tiba-tiba ini kita udah nyampe aja di hotel no hotelnya Surabaya Oh iya FYI ini videonya minggu kemarin ya Seperti biasa aku baru sempet ngedit Nah ini Mbak Haiga langsung pamitan pulang Pokoknya makasih banget ya buat Mbak Haiga sama Mas Rizal Alhamdulillah ini kita udah nyampe kamar Dan tiba-tiba ada Bu Owner main ke kamar kita buat piting baju Kira-kira besok Bu Owner mau ngapain ya See you the next day in my life Bye-bye